Hai assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan untuk membuat timer on off 5 menit nyala dan 5 menit off dan digunakan terus-menerus sebetulnya itu bisa dibuat dengan menggunakan IC55 tapi menurut saya kalian lebih baik beli saja modul ini ini modul timer serbaguna menurut saya dan bisa apa saja dan hebatnya lagi ini sudah murah sekali bro harganya sekarang 21.000 kalian lihat ini contohnya display-nya juga bisa kita buat off sengaja ini saya tampilkan dahulu jadi hebatnya modul ini pertama tegangan input bisa menggunakan 5-30 volt kemudian tegangan trigger bisa dari 3 volt sampai 30 volt kemudian timer ini yang bagusnya bisa kita atur mulai dari 0,1 detik sampai 999 menit artinya ini bisa kita atur mulai dari 0,1 detik sampai sekitar 16 jam dan ini berlaku untuk pada saat on maupun pada saat off seperti ini jadi kalian bisa atur timernya 0,1 detik sampai 999 menit jadi lebih baik kalian membeli ini harganya sudah murah sekali sudah ada relainya jadi di relainya ini kemampuannya sekitar 5 ampere Oke saya gambar saja dahulu jadi saya terangkan walaupun saya sudah buat videonya jadi inputnya ini positif input jadi bisa menggunakan kepala charger trigger seperti ini tidak perlu inputnya kemudian ini negatif input kemudian disini positif trigger dan negatif trigger sebetulnya ini ada titik untuk menggabungkan negatif jadi bila triggernya menggunakan tegangan lain kalian ambil dari sini bila menggunakan tegangan sama maka negatifnya ini kalian gabung pahamnya bro kemudian untuk outputnya untuk outputnya juga ada tiga Hai pin yang satu ini normal kom disebutnya atau fix ini normali close yang atas normali open jadi kalau kalian menggunakan tegangan beban 220 volt misalkan lampu kalian bisa pasang seperti ini Oke ini ini lampu ini 220 volt misalkan kita normali open saja jadi normalnya off kemudian ada timer barunya lah kalian pasang seperti ini kalau mau normali close kalian pilih yang disini tame bro contoh disini saya menggunakan tegangan tegangan yang sama artinya tegangan input yang kita atur jadi kalian perhatikan input 12 volt masuk ke kom kemudian untuk bebannya ini lampu 12 volt masuk ke normali open satunya lagi ground groundnya kita gabung antara trigger ini trigger jadi ini pemilihan tidak diapa-apakan dia sudah bisa on dan off ke saya buktikan saja kalian perhatikan ini displaynya sudah off ini juga kita bisa atur saya lepas kemudian saya nyalakan dia akan tetap terkunci artinya mode on-off kalian perhatikan displaynya dan langsung menyala kembali nanti otomatis off paham ya bro jadi ini benar-benar lengkap saya sarankan karena harganya murah sekali daripada kalian buat lebih baik menggunakan ini ini pasti sudah presisi karena menggunakan microcontroller kemudian sebelum kita lari ke setting kalian perhatikan bila ini kita ingin off kan kalian tekan saja tombol stop atau tombol paling kiri saya tekan maka dia sudah off untuk menyalakan kembali kalian tekan saja maka sudah normal kembali ingat bro ini display bisa mati sendiri cara settingnya kalian perhatikan nanti kalian belajar saja di rumah kalian tekan tombol sedikit lama yang paling kiri saya tekan ada tulisan OD ini ini menunjukkan nanti display tetap nyala atau bisa mati kemudian kita lihat mode timer ini ada berapa mode kalian perhatikan saya tekan set ini artinya yang saya set sekarang ini pada mode kalian perhatikan 3.2 dengan waktu 3 detik saya ulang ini mode P3.2 dengan waktu on 3 detik waktu off 3 detik bagaimana cara merubah modenya kalian perhatikan kalian tekan yang set ini tekan sedikit lama sampai tampil ini tidak berkedip ingat tidak berkedip untuk merubahnya kita lihat saja berapa jumlah modenya saya hitung dari P1.1 mode pertama P1.1 mode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10 jadi ada 10 mode oke saya ulang yang kalian harus perhatikan kita bicara beban pada normally open artinya normalnya off jadi cara settingnya kalian perhatikan kalian tekan set ini merupakan mode modul ini jadi yang awalnya mode mode P1.2 saya akan berubah menjadi P1.1 saya tekan ini sedikit lama set seperti ini kalian pilih up-down artinya ini P1.1 kemudian kita mau mensetnya kalian tekan saja set maka di sini ada op op maksudnya rely on kalian lihat ini tidak ada titiknya artinya ini satuannya dalam detik bila ada titiknya kalian tekan stop perhatikan di sini ada titik ini dalam satuan 0,2 misalkan ini 0,3 detik bila kita tekan stop lagi ini dalam satuan menit artinya 3 menit paham bro ya jadi kalau kita set timer ini 3 menit ada titiknya tiga untuk merubahnya kita tekan stop ini tiga detik tidak ada titiknya sama sekali ini dalam satuan 0,2 ada titiknya di sini oke saya set di tiga detik kita pilih titik yang paling ujung setelah itu kita kita save tekan ini sedikit lama sampai 0 sudah kita coba kalian lihat ini mode P1.1 kalian lihat ini trigger saya beri trigger positif nyala bila kita trigger lagi tidak pengaruh kemudian saya rubah P1.2 caranya kalian tekan ini sedikit lama sampai keluar seperti ini lalu saya up kemudian saya save dengan cara menekan set sedikit lama sampai 0 seperti ini saya coba P1.2 bedanya kalian perhatikan bila saya trigger lagi dia akan tetap tiga saya trigger lagi timer diulang saya trigger lagi timer diulang jadi antara mode 1 sampai mode ke-10 kalian bisa pelajari prinsipnya seperti ini mudah bukan dan untuk berkedip terus-menerus tanpa trigger ini merupakan mode 3.2 jadi saya rubah modenya kalian perhatikan saya tekan ini sedikit lama seperti ini langsung ke mode 3.2 oke saya save kalian perhatikan sudah berkedip terus-menerus tanpa diberi trigger dan ingat waktunya bisa diatur mulai dari 0,1 detik sampai 999 menit paham ya bro ini sudah saya buat kalian lihat video saya sebelumnya terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh